Mengawali kunjungan perdana ke Indonesia, PM Australia Turnbull bersama Presiden Jokowi belusukan di Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Padatnya pengunjung membuat suasana terasa sumpek dan pengap, hingga memaksa kedua pemimpin negara itu mencopot jas. Kedatangan kedua tokoh pimpinan negara ke pusat perbelanjaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini untuk melihat secara langsung aktivitas perdagangan di pasar. Jokowi dan Turnbull tiba di Pasar Tanah Abang sekitar pukul 2 siang. Dan sempat berkeliling di lantai dasar. Keduanya terlihat mengenakan setelan jas lengkap ketika melakukan kegiatan belusukan. Saat belusukan Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengaku sengaja mengenalkan Perdana Menteri Australia kehadapan masyarakat Indonesia sekaligus membuktikan kedekatan kedua negara. Namun karena suasana pasar yang cukup panas, Jokowi terpaksa melepaskan jas dan dasinya saat melakukan keterangan pers. Sementara Turnbull yang sedang menyampaikan keterangan akhirnya ikut membuka jas dan dasinya karena merasa kepanasan. Saya ingin mengenalkan pada masyarakat, Perdana Menteri Australia, Malam, dan Perdagangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 di bidang deredikalisasi dan pemberantasan terorisme. Presiden Jokowi menekankan peluang kerjasama terbuka lebar untuk Australia, salah satunya peningkatan kerjasama ekonomi dan juga infrastruktur. Tadi saya menyampaikan bahwa investasi terutama infrastruktur di Indonesia membuat diri untuk investor-investor dari Australia dan juga BPD di bidang pembiakan sapi. Kami tadi juga memudang agar Ketua Menteri bisa mendorong kontestasi pembiakan sapi di pusat negara Timorno atau di pusat negara Barat. Kemudian juga di bidang digital ekonomi kita menyampaikan bahwa Indonesia punya potensi yang besar tapi ini memandukan kesen yang ada potensi 13 miliar di bidang digital ekonomi. dan nanti pada tahun itu juga akan ada potensi 130 miliar di bidang digital ekonomi. Dan kami mengajak agar investor-investor Australia juga bisa mendorong yang ini. Yang kedua, juga penguatan kerjasama di bidang digital ekonomi dan terorisme, kami tadi juga mengajak Australia untuk bertukar informasi di bidang jen yang berkaitan dengan digital ekonomi. Pemirsa Presiden Joko Widodo menyambut baik kedatangan Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull ke Indonesia. Dalam kesempatan ini Presiden berterima kasih atas bantuan Australia dalam penanganan kabut asap di Sumatera dan Kalimantan. Kunjungan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull disambut oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, siang tadi. Selain mengucapkan terima kasih atas bantuan Australia dalam pemadaman kebakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan, Presiden juga mengucapkan selamat kepada Turnbull yang baru saja terpilih dalam pemilu Australia. Presiden juga menyambut baik rencana pembukaan kantor konsulat Australia di Makassar. Kunjungan Perdana Menteri Turnbull ke Indonesia merupakan kunjungan negara pertama di Asia sejak ia resmi menjabat sebagai Perdana Menteri. Turnbull yang menggantikan Tony Abbott menyatakan optimismenya meningkatkan kerjasama bilateral dengan Indonesia. Menurutnya Indonesia, Australia memiliki hubungan dekat sejak awal kemerdekaan 70 tahun lalu.